Intro Yola Yuliana adalah salah satu atlet poliputri yang kerap menuai sorotan positif. Salah satunya soal besaran gaji yang diterimanya tiap bulan. Tidak hanya memiliki paras yang cantik bak artis Korea, atlet berusia 28 tahun ini juga memiliki banyak prestasi dan penggemar di dunia voli. Yola Yuliana memulai karirnya di dunia voli sejak usia 12 tahun bersama tim Alko Bandung. Dan kemudian berkembang menjadi salah satu atlet poliputri profesional di Indonesia. Sepanjang karirnya, Yola Yuliana pernah membela beberapa tim voli profesional termasuk Bogor Prayoga Unitas, Jakarta Elektrik PLN, dan Jakarta Pertamina Vastron. Prestasinya sebagai atlet voli di level klub cukup gemilang. Yola berhasil membawa Jakarta Elektrik PLN menjadi juara di ajang Proliga 2014 dan menyiapkan kelar juara Proliga 2022 bersama tim Bandung BJB Tanda Mata. Performanya yang mengesankan membuatnya menjadi salah satu atlet andalan timnas Indonesia sejak tahun 2015. Pencapaian terbaik Yola bersama timnas Indonesia adalah membawa pulang medali perak di ajang SEA Games 2017 di Malaysia. Berbagai prestasi ini membuat lulusan Universitas Bandung Raya ini menjadi salah satu atlet voli profesional yang sangat diperhitungkan di tanah air. Banyak klub voli putri papan atas yang rela mengontrak sang outside hitter untuk menorehkan prestasi di berbagai ajang kompetisi pola voli. Yola Yuliana saat ini bermain untuk tim Jakarta Pertamina Vastron di Proliga 2024. Bersama klub ini, Yola Yuliana berperang sebagai outside hitter yang penting dalam upaya tim untuk meraih prestasi di kompetisi tersebut. Banyak yang penasaran tentang gaji yang diterima Yola sebagai atlet bola voli profesional. Menurut informasi yang bersumber dari dinas pajak, ada beberapa aspek yang mempengaruhi besaran gaji seorang atlet voli profesional di Indonesia. Pertama, atlet voli profesional bisa memiliki sumber penghasilan atau gaji dari sektor pemerintahan yang dibayarkan secara teratur tiap bulan. Namun, ada juga atlet yang mendapat gaji langsung dari klub tempatnya bermain. Besaran gaji yang umum diterima atlet voli profesional juga diatur dalam regulasi PBVSI, Persatuan bola voli seluruh Indonesia, selaku induk capang olahraga bola voli nasional. Seorang atlet voli profesional bisa menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah per musimnya. Besaran gaji atlet voli profesional juga bisa lebih mahal dibandingkan atlet voli putra. Berikut adalah rentang gaji atlet voli profesional di Indonesia yang terbagi dalam 4 kategori menurut regulasi PBVSI. Atlet voli pemula, rentang gaji mulai dari 2 juta hingga 6 juta per bulan. Atlet voli level kejuaraan nasional, 7 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulan. Atlet voli level kejuaraan internasional, 15 juta rupiah hingga 25 juta rupiah per bulan. Atlet voli yang membela tim atau klub besar, rentang gaji mulai dari 75 juta rupiah hingga 125 juta rupiah per bulan. Saat ini Yula Yuliana termasuk dalam kategori nomor 4 Dimana kisaran gaji yang diterimanya setiap bulan kemungkinan berkisar antara 75 juta rupiah hingga 125 juta rupiah Namun angka ini bukan sesuatu yang mutlak karena kisaran gaji atlet volley profesional bisa lebih tinggi atau lebih rendah Tergantung kesepakatan antara klub dan sang atlet dalam kontrak yang bersifat rahasia Dengan berbagai prestasi dan pengalaman di kancah lokal maupun internasional Yula Yuliana bisa dikatakan memiliki kisaran gaji yang cukup tinggi sebagai atlet volley profesional Indonesia Tetapi juga memberikan inspirasi bagi para atlet muda yang ingin menutupi karir di dunia volley Selain membahas gaji, tidak bisa dilewatkan bahwa Yula juga memiliki daya tarik tersendiri Yang membuatnya menjadi idola di kalangan penggemar volley Penampilannya yang selalu memukau di lapangan dan kepribadiannya yang menarik membuatnya memiliki banyak pengikut di media sosial Berhasilan Yula dalam dunia volley tidak lepas dari kerja keras, dedikasi, dan disipin yang tinggi Dukungan dari keluarga, pelatih, dan tim juga berperan penting dalam perjalanan karirnya Melihat perjalanan karir dan prestasi Yula Yuliana tidak heran jika banyak klub volley papan atas yang ingin merekrutnya Kehadirannya di tim tidak hanya menambah kekuatan permainan Tetapi juga meningkatkan semangat tim untuk meraih prestasi lebih tinggi Dengan terus menjaga performa dan konsistensinya Dengan terus menjaga performa dan konsistensinya Yula Yuliana berpotensi untuk terus bersinar di dunia volley Dan memberikan kontribusinya signifikan bagi olahraga ini di Indonesia Terima kasih